Terima kasih sudah hadir setelah pertandingan hari ini Jualnya agak orang menuntutkan Kalian langsung ketemu di Ketemu-temu sendiri di bawah pertama Tapi kalian tadi bisa memenangkan pertandingan Apa yang bisa diceritakan Dalam pertandingan hari ini silahkan Ya pertama-tama Mengucap syukur Alhamdulillah Bisa bermain dengan lancar dan Alhamdulillah Diberikan kemenangan dan Tanpa ciberang untuk pertandingan Hari ini sendiri ya mereka Di game pertama bermain sangat bagus ya Kita sempat Ketetetaran dari Service, pembukaan Dan bola-bola drive-nya Kita kalah ya tadi di game pertama Tapi Kita tidak mau menyerap begitu saja Mungkin memang masih perlu Adaptasi ya Karena di kemarin Terakhir di pertandingan ini Open Venue terus shuttlecocknya juga Sangat berbeda ya Di sini Sangat berasa sekali anginnya Jadi kita harus cepat adaptasi Baik Baik Langsung aja Makan-makan media Ada yang mau bertanya Makan Fajar ya Ya mas silahkan Tadi kan Tadi kan IRF bilang Kalau kondisinya itu Dicitrain Setelah game pertama itu Kondisinya turun Gimana dia tadi tampil bagus banget Game pertama Nah Dari Fahri sendiri Apakah Itu jadi Faktor keberuntungan sendiri Sehingga kalian bisa Rambutin 2-2 Ya Ya kalau Jujur ya Maksudnya itu kalau Memang Dia tadi ada Kerasa sakit mungkin Soalnya dari gerakannya aja Emang kelihatan Jadi bola depan itu Emang di cover semua Sama Pram Tapi juga Pram juga dia Memikirkan posisinya dia Jadi memang Tadi di game kedua Di game kedua Dan game ketiga Mereka tuh emang Apa ya Kurang Ya Berbeda jadi defense gitu Gak menyerang Karena mungkin ya tadi juga Kalau IRF Karena masih terasa sakit Atau sakitnya Nambah Apakah gimana Gak tau Tapi juga Ya Tadi emang kelihatan sih Dari gerak-gerakannya Dari Mungkin dari Kami berdua tadi Dengan service Banyak log Ke IRF Tapi ya Jujur sih Emang Kita juga gak nega Tapi ya Juga gak nanganya Di lapangan Tapi manfaatnya Juga malah Juga menang Kalau manfaatnya Ya Semua lawan Juga Kita kalau Ya gak hanya Ke IR ya Karena kita Di lapangan itu Musuh Semua kan Jadi Ya Alhamdulillah Kita bisa menang Ada Pertanyaan Ya mas Silahkan Sebentar Mas Bendingan Ada tiga Dari 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 Cara Mengelola Musik Terus Terus Dari Dari Terus Sudah 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 Dan Mengaruhi Pertandingan Yang Dari Yang Ketiga Ya Pasti Di pertandingan Ketiga itu Memang Ya Kita gak Gak bisa Apa ya Dijadikan Angsen Karena Setiap Pemain Turun Di pertandingan Itu Juga Apa ya Kita Emang Udah Siapin Jadi Emang Kalau Kita Mau Turun Tiga Turnamen Ya Kita Harus Mempersiapkan Dirinya Lebih Baik Lagi Lebih Jauh Lebih Siap Lagi Karena Di Tiga Turnamen Itu Gampang Apalagi Stamina Fokus Itu Memang Harus Bener-bener Ekstra Jadi Kalau Menurut saya Untuk Cara Menjabanya Sendiri Memang Harus Ada Tambahan Latihan Ekstra Sendiri Karena Kalau Kita Latihan Itu Itu Aja Pasti Bakalan Stamina Cepat Habis Terus Juga Gampang Jadi Yang Paling Penting Itu Harus Ada Ekstra Tambahan Lagi Ya Pasti Dari Stamina Sama Fokus Daya Tahan Tuhan Mungkin Setelah Pertanian Dari Harus Ada Nambah Lagi Entah Itu Karet Atau Tambahan Apa Memang Harus Ada Ekstra Tambahan Lagi Ya Ada Tanyaan Bagi Pengarangan Mbak Silahkan Sekarang Kan Tajarian Unggulan Satu Ya Taking Satu Dunia Ada Beban Gak Sih Karena Mungkin Bisa Belajar Dari Pasangan Jepan Yang Belum Lama Ada Di Pintas Satu Terus 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 Ya Yang Pasti Kalau Dibilang Beban Semua Pemain Juga Ada Beban Mungkin Karena Sekarang Jadinya Yang Satu Dunia Orang Berpikir Gak Boleh Kalah Seperti Terus Tidak 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 Bukan Pasti Ada Setiap Turnamen Karena Dikasih Target Ada Target Pribadi Pasti Ada Cuma Kita Dijadikan Organasi Kita Selalu Menikmati Setiap Pertandingan Setiap Match Meskipun Tadi Kita Kalah Contohnya Sama Junior Sendiri Sama Teman Sendiri Tapi Kita Kita Coba Terus Kita Semua Kita Coba Nikmati Pertandingan Sih Seperti Terakhir Mungkin Sudah Sudah Cukup Nanti Hari Kamis Lagi Bersani Di bawah Terima kasih Silahkan Sampai Dia Mau Mengambil Gamban